Intro Yeayy Selamat sore sobat selain semuanya Kita masih berada di bulan apa ini Bulan Mei Bulan Mei 2024 yang pastinya juga Hari Kamis luar biasa kita hadir Menemani sobat selain semuanya Dengan pakaian hitam hitam Karena hari ini kita akan membahas Tapi kamu hitam coklat Pakaiannya warnanya hitam coklat Hitam coklat belakangnya Aku kira Arya Sudibio itu di bulan Mei Ini kan sempat break sebentar waktu puasa kan Break eventnya Loh setelah cimbo Terus bulan Mei ini kan udah mulai banyak-banyaknya Aku kira kamu tabungannya semakin banyak Ternyata buat beli baju aja kurang bahan gitu ya Ah dia gak ngerti model Enak coba tunjukin Gak bisa lah disini Bisa Kan itu cuman warna aja Warna coklat Warna kulit Warna kulit Dia pake spandek kulit guys Tapi pastinya sama selain semuanya kita ketemu lagi Kita seneng banget karena Semuanya kemarin sempat libur holiday Long weekend ya Di minggu kemarin Empat hari ya Tuh mulai kamis pokoknya kamis itu tanggal merah Jumatnya cuti bersama ya kalau gak salah Terus Sabtu minggu long weekend jadi ramis kali kota batu itu Ini kayaknya minggu depan juga Minggu depan bakalan long weekend lagi Nah kita jalan-jalan ke Bukit Bintang yuk kita lihat keramaiannya Enggak Kan enak disana dingin Enak di Bukit Bintang itu seru gitu Cuman aku sendirian dia sama orang aku sendirian gitu kan Karena aku sama kamu Bohong Kita harus berdua Nah kita hari ini tidak berdua sobat selai Karena kita ditemani sama Bintang tamu yang luar biasa sekali Kalau Mas Lutfi udah beberapa kali datang kesini dengan cerita Kali ini kita juga mendatangkan satu Bintang tamu yang akan membahas masalah warisan Nusantara Apaan tuh? Warisan Nusantara kan ada banyak Kalau aku tanya sama kamu warisan Nusantara apa aja? Ada banyak Apa? Salah satunya? Apa salah satunya? Keris Terus salah satunya lagi? Ada warisan Nusantara ada pati Kamu tau warisan Nusantara tambahan lagi apa? Apa satu? Aku Kamu sudah Oh kamu fosil ya? Gerak aja Kamu sudah jadi warisan kamu ini fosil Ada Pak Agus ya Pak Agus selamat sore dan Mas Lutfi selamat datang lagi Dan akan selalu datang lagi kesini Mas Lutfi ya? Amin Amin Wajib Ini pokoknya tamu wajib loh yang harus datang ke selai show Ngobrol sama Mas Lutfi itu enak Kenapa? Iya enak banget sumpah Kamu tau gak sih? Waktu itu aku pernah reply-replyan story sama Mas Lutfi Kenapa? Mas Lutfi selalu bilang Kamu sama Aryok sama Sama maksudnya? Sama pokoknya kalau dituturi itu sama modelannya aku sama kamu Makanya kamu jangan sering-sering gembul sama aku Kita sama akhirnya Nah kita mau ngobrolin masalah warisan budaya Tapi sebelum itu Aryok Waktu Pak Agus datang waktu Pak Agus datang itu loh aku sangat apa namanya yang sangat eye catching dari Pak Agus adalah kalungnya Oh kalung Oh kalung ini Itu apa itu kalungnya Pak Agus? Kalung-kalung Mbak Bia apa ini? Ini Taring Harimau Jawa Taring Harimau? Iya Rau ya? Apakah ada artinya kalung yang dari Taring Harimau ini? Anggap saja sebagai hiasan Hiasan Oke Karena konteks kita hari ini ya sahabat selain Membahas masalah warisan Untuk masalah mistisnya nanti di segmen terakhir aja Warisan dulu Ngobrolin masalah warisan kan warisan Nusantara banyak sekali ya Pak Agus, Mas Lutfi ya Mulai dari candi-candian itu juga katanya warisan gitu Dan yang lain sebagainya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu Ngomongin masalah keris Pak Setiap orang kan pasti memiliki barang kesukaan favoritnya apa gitu Bapak yang akhirnya sekarang juga mulai mencintai keris ya Dengan ceritanya A sampai Z Itu awal kali pertamanya Kapan dan kenapa Pak Kok-Kok ingin melestarikan warisan budaya Nusantara berbentuk keris itu tadi Ya jadi kalau untuk pertama saya mengenal keris itu dari ayah Dari bapak Ya biasa kita disuruh menyiapkan di saat malam suruh atau apa Untuk membersihkan Seperti itu Tapi gak langsung suka saya Saya gak langsung suka ya Cuman sekedar anak disuruh bapak Ya udah ngikutin aja Nah ketertarikan itu mulai pada saat almarhum bapak saya meninggal Ibu saya kan gak suka keris itu Karena konotasinya kan Klenik-klenik kan gitu ya Betul 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 Padahal kalau Ini agak belok sedikit Kalau kita berbicara kalimat klenik Itu itu Orang itu kan sekarang bahkan kamus besar Indonesia itu Mengatakan itu bersifat kayak horror Konotasi yang adalah negatif Orang Jawa dulu itu misalnya Kalau kita mencari barang Misalnya barangnya tembun di Loh itu loh Temk klenik di kono maso gak gitu Klenik itu artinya jelas Detil Kalau kita berbicara dari bahasa Jawa Ya Artinya detail dan jelas Jadi bukan artinya itu Keris dibilang klenik itu sebenarnya Agak sedikit salah Setelah bapak saya gak ada Kebetulan ibu saya Dia tidak begitu suka dengan keris Keris itu belia itu ada punya sekitar 50 lebih Wow Itu dibagikan Saya di hari ke empat puluhnya Empat puluh hari Saya keluarkan semua karena perintah ibu ya Tidak boleh membantah kita ya Yang mau ngambil silahkan Oh cuma-cuma ya Pak Satu Bia Cuma-cuma Ada mulai tingkatan Nogorojon, Nisingobarong, Nogososro dan lain-lain Om Yang Jimbe dan blablabla Banyak Baik tombak, keris besar, kecil maupun Istilahnya orang bilang itu kayak jimatan Karena almarhum bapak saya kan seorang tentara biasa kan Beliau seneng hal-hal kejawen Nah setelah saya merasa kehilangan itu Itu pun saya masih belum merasa saya tertarik sama keris Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini Saya baru mengetahui Keris adalah cerita Oke Indonesia, Nusantara, terutama Pulau Jawa yang sekarang ini juga sudah menusantara Keris itu Dalam sebilah keris itu Punya cerita Betul sih, percaya sih Nah dari situlah kita berbicara filosofi hidup Nah saya mulai tertarik Mulai membayangkan dulu mana yang Pernah punya almarhum Saya ingin punya lagi Nah anehnya, asiknya ini cerita kalau bicara keris Saya juga baru menyadari Keris peninggalan-peninggalan Entah itu bapak kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita itu Mereka seakan-akan itu memantau Wow Menunggu saat yang tepat kembali kepada terahnya Oh Melalui siapa? Nah ini rahasia ilahinya Berarti akan kembali lagi gitu istilahnya Pak? Iya, entah itu lantaran dari si A, si B Oh, aku baru ngeh Maksudnya barang yang Kayak keris tadi yang Pak Agus kan katakanlah Taruh depan siapa yang mau ngambil Terus waktu Pak Agus ingin punya lagi yang seperti itu Setelah sekian puluh tahun Kalau memang itu miliknya ya akan kembali Dengan cara apapun gitu ya Pada waktu itu yang sekian banyak Keris yang dibagikan ke orang-orang siapa pun mau ambil Itu banyak Pak Agus yang tertarik pada saat itu Nah, jadi begini Sa Manusia itu ibarat wadah Ya Seperti Mbaknya suka keju apa coklat? Coklat Masnya? Aku suka dia sih tapi sekiannya Katakanlah satu suka keju satu satu coklat Dipaksakan gak bisa Dari pemilik Jadi Almarhum Bapak saya itu Tidak semuanya cocok dengan saya Oh iya iya Energinya gitu Energinya Bener sih Pak Aku masalahnya pernah Apa dari kerisnya itu? Iya Jadi kerisnya itu Mohon maaf ya Pak kalau salah Bole di koreksi ya Pak Aku tuh pernah dikasih gitu nih Apa? Sama orang gitu Ini buat pegangan taruh aja Ku pegang lah Ternyata setelah 2 atau 3 hari Badanku gak enak Panas Panas gitu Mas Pak Agus Terus Apa ya Hari ketiga Itu terus terang jujur Nah ini mulai mistis ya ngobrol ini Tapi gak apa-apa ya Itu dimimpiin gitu loh Pak Ada orang Tua gitu Dateng Waktu itu Mas Lutfi Didatangin dan dia ngomong kalau Intinya adalah Kamu gak cocok Aku gak cocok sama kamu Tapi kamu tak Suatu saat tak kasih sesuatu Yang cocok sama kamu Gitu Tapi memang bener Pak Gak yang Apa langsung yang Tahun itu Tahun itu Bulan itu Enggak gitu loh Dan setelah Ada sesuatu hal yang dikasih ke aku Dan aku cocok Maksudnya cocoknya tuh Bentuknya juga Keren Cocoklah buat aku Aku suka Eye catchingnya Mas Eye catching bener Itu Akhirnya memang Ya Kayaknya 5 tahun yang lalu Aku sempet ada yang ngomong di mimpi yang seperti itu Itu memang akhirnya Kolerasinya disitu Bisa jadi Itu energi kah Pak Atau apa Ya kalau dibilang energi Lebih mudah di Mengerti Mas Mengerti ya orang awam Betul Jadi sebenarnya benda-benda Benda-benda mati pun Yang kita lihat itu Benda mati Punya energi Sebenarnya ya Kayak mirip seperti kayak flash disk mbak Flash disk kan benda mati ya Iya Tapi ketika dia dimasukkan ke Komputer Kan dia kan Ngambil data disitu Oke Ada isinya Ya sama Kayak Chris juga itu kan Dia sebagai Memori Menyimpan Jadi kayak Si pemilik Chris ini Kalau dia moodnya Bagus Dia beresonansi dengan Chrisnya juga Kalau yang ditanyakan Mas Aryo tadi itu Analogikanya kayak Jodoh-jodohan Kayak Mas Aryo ya Dengan perempuan pertama nih Eh Kok gak cocok Akhirnya bisa Dengan yang Kedua Cocoknya Sama kayak Chris Gak bisa dipaksakan ya Mas Aryo Gak bisa Gak bisa Sebelum kita break nih Pak Agus ya Mau tanya Pak Agus Dari akhirnya mencintai Ya setelah kayaknya Saya biasa aja ke Chris gitu Peninggalan dari Bapak Dikasihkan Ada sisa ya sudah Saya Saya simpan sebagai koleksi Tapi akhirnya sampai Suka Pak Itu Selang berapa Lama dari jeda itu Kalau dari jeda itu Kurang lebih Anak kedua Saya baru Mulai tertarik Berarti kurang lebih Sekitar Sepuluh tahun Wah lama ya Lama Apa Pak yang membuat akhirnya Mulai menyukai Chris Saya pun masih bertanya-tanya Untuk saat ini ya Cuman yang pastinya begini Chris itu kan Sebenarnya adalah Warisan ya Budaya Ya karena saya Hobi Kumpul juga Dengan komunitas-komunitas itu Lama-lama Saya jadi Iya ya Uang prosesnya ini aja Susahnya setengah mati Orang buat Chris itu Butuh Apa istilahnya orang bilang Ritual ya Iya betul Rakat 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 Bahkan zaman dulu Gak ada alat-alat canggih Kayak sekarang Dia kadang main Pijit Memijit suatu logam Dengan campuran meteor Dengan panas atau tidaknya Itu aja udah susah dinalar Iya Wah kenapa ya kok Disiasiakan Iya betul Dari situlah saya mulai Mencoba Mendalami Menyukai ya Mendalami kesannya Kayak jago tidak Menyenangi Mencintai ya Pak ya Mencintai ya Berarti sekarang ada Berapa ini total Yang di koleksi oleh Pak Agus sendiri Krisnya Ah 27an 27 27 27 itu banyak 27 itu banyak Kamu punya Banyak Pak Kamu punya Punya Satu Punya eh Serius punya satu Aku gak pernah lihat di apartemenmu Enggak boleh dilihat itu Itu rahsia Oh takutnya gak cocok ya Energinya sama aku ya Takutnya gak pas gitu loh Nanti kalau kamu cocok bahaya itu ya Kamu bisa Setiap hari Memimpiin aku Ini males banget Eh Namanya orang itu Mencih jadi cinta nanti Alah kamu udah cinta sama aku Tapi kamu malu tuh Mengatakannya Eh aku bilang di depan Mama Rod loh ya Aku mau nikahin kamu Kamu gak mau Ini Mama Rod nonton Mama Rod Boleh gak aku nikahin dia Kan berani kan aku Tapi Mama Rod nanti bingung Siapa yang mau diratukan Hahaha Nah kita break dulu ya Nanti kita bakalan cerita-cerita lagi Terutama mengenai Kris Apakah di 27 Krisnya Pak Agus ini Ada ceritanya masing-masing Dan apakah Mas Gutfi juga ternyata mengoleksi Kris Wah Kita akan kembali sesaat lagi Yang kemana-mana Terima kasih Selai Show Selai Show Kalau sudah kita bahas Sudah kita bahas Keris itu seperti apa Menurut pandangannya Bagus ya Betul Dan ternyata memang Saat kita break tadi Ngobrolin setiap Keris atau setiap Barang mustika 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 Kayak di film-film itu ya Mustika Ular itu ya Itu pasti ada Apa Energinya Betul Ada ceritanya juga Betul Makina yang Kasus meninggal Terus di filmkan Itu kan Dia bilang Si Salah satu Si Si Frisi ya namanya Frisi ya Dia bilang tuh Ternyata memang Barang-barang zaman dulu Kayak Keris Kayak Bebatuan Atau apapun itu Yang memiliki energi Itu memang Secara tidak langsung merekam Histori itu Apakah benar menurut Mas Gutfi seperti itu Semua benda yang di alam semesta Itu merekam Memori Kejadian-kejadian Ya Jadi kalau Si Mbak Sapa tadi itu Frisi Mengatakan seperti itu Saya sepakat Sepakat ya Tapi Kalau di keris Itu beda Kan ada ritualnya ya Mas ya Ada Karena ritualnya itu Energinya itu lebih besar Mas Daripada Benda mati-mati yang lainnya Kayak gitu Jadi benda mati yang Ritual Tanpa ritual Itu Beda Secara Skala energinya beda Oh gitu Nah Pak Agus Masalah energi yang ritual tadi itu Pak Menurut pengetahuan Pak Agus sendiri Apakah Ritualnya sama dengan zaman dulu Kalau mungkin ada keris-keris yang Sekarang lagi diproduksi lagi gitu Pak Atau Sekarang tidak ada produksi keris Tapi keris yang lama-lama itu akhirnya Berputar lagi Saat keluar atau berputar lagi Pak Ya Jadi Penyebutan untuk keris Era Dulu Itu sepuh Oh baik Kalau yang 45 kesini Tahun 45 kesini Kamardikan Oh baru tahu saya Sejatinya itu tetaplah keris Walaupun dibuat Baru Dan untuk menjawab pertanyaan Apakah Keris itu Kenapa mempunyai nilai numismatik Nilai-nilai kelangkaan Atau nilai koleksi Setiap Empu Itu enggak akan pernah sama Persis membuat yang Sesuai dengan Satu sama lainnya Iya Dan untuk pembuatan itu Mereka Melakukan Istilahnya tirakat Terus puasa Dan itu selalu dengan doa-doa terbaik Untuk cucunya Turunannya Sehingga Benar-benar dengan hati Karena Tuhan Itu sehingga mempunyai energi yang luar biasa Seperti itu Pak kalau misalnya kita ngomongin tentang fungsional Secara fungsional Sebenarnya Keris ini Difungsikan untuk apa sih Apakah di zaman dulu dan zaman sekarang juga Fungsinya itu masih sama Atau berbeda Ya Kalau fungsi aslinya keris itu kan Sebenarnya senjata tikam Senjata tusuk Oke Keris Melungker langiris Oh Ada ininya Melungker langiris Keris Ya Jadi Berbedanya Kenapa bisa seperti itu Kalau pedang Dia tusuk Dia cabut Ya sudah satu garis itu Iya Iya Tapi kan anda pernah nonton film begitu ditusuk Ditarik Ususnya brojol Iya Ya karena memang nyantol-nyantol Iya Karena ada ininya Liu-liu itu ya Itu ya Nah Tadi kan semua ditanyain sama Mas Cahyo Waktu break Kenapa keris itu Luk-lukannya Gak pernah genap selalu ganjil Ada yang tiga, lima, tujuh Bahkan lebih tapi kelipatan ganjil Kenapa tidak Dua Atau empat Minap Ya Jadi untuk pakem Kita berbicara pakem itu Keris itu luknya itu Mulai satu Tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, tiga belas Oke Lebih dari itu Biasanya itu dipergunakan Untuk Keperluan Contoh pertanian Untuk dikhususkan Tapi untuk pakem keris Seperti itu Bahkan Keris kenapa ganjil Ya filosofinya Pada saat kita bekerja Kita berusaha Itu ganjil Biar ada sisa Ada sisa Yang kita Bisa kita Umbil barat kata Kita bekerja Ada yang kita makan Kita pake rumah tangga Dan anak segala macamnya Ada sisa untuk di Tabung Lebih kecadangan gak sih mas? Iya sama Kecadangan Berarti itu Itu memang ada filosofinya ya pak ya Nah bapak tau Filosofi seperti itu Apakah memang Kan dulunya gak suka sih pak Biasa aja Bukan gak suka ya Tapi akhirnya sampai bener-bener kayak Ngelontok Ngelontok bener Itu kan berarti Panjang kan pak Perjalanan Mendalami 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 Apakah ada Ini ada Tempat untuk belajarnya Atau secara otodidak Baca-baca sendiri Atau gimana pak? Ya dengan Apa namanya Era sekarang yang teknologinya Sangat luar biasa Kita otodidak bisa Cuma kembali lagi Kita harus Belajar itu Dari Dasar dulu Jadi apa dasarnya ya Menurut saya Ya pertanyaan dasar Apa itu Chris? Tapi Apa yang men-trigger bapak Sampai dari yang biasa aja Sampai akhirnya sangat cinta pak Apa itu? Apakah pernah dimimpiin atau Apakah waktu lihat Chris tiba-tiba I love you Ya Oh my god Jatuh cinta pada padangan pertama Apakah memang ada cerita sendiri itu pak Yang akhirnya Oh saya harus mulai mencintai nih Sampai akhirnya benar-benar cinta gitu pak Jadi mungkin dimana titik itu kita merasa enggak pede Nah terkadang itu kita bukan mentuhankan Chris Tetapi sejatinya Chris itu kan diciptakan itu kalau bahasa gampangnya itu meningkatkan pede ya Oke Meningkatkan pede Karena atau kalau bahasa agak sedikit ini ya kultivasi Peningkatan diri kita Luk 1 punya arti 3, 5, 7 itu punya arti sampai 13 Kok ada 13 kan seperti itu Nah dari situ tergantung Saat itu kita lagi pingin mempercepat yang mana ya kira-kira ya Jadi pada saat ibarat kata gini Saya ingin ke rumah Panjenengan Ya Nah saya jalannya tetap nyampe Betul Ah pakai sepeda Oh Jadi bukan berarti mentuhankan Chris Bukan ya Alternatif ya pak Kalau aku sih menggabarkan Bukan juga alternatif Bukan juga Kalau aku sih menggabarkan kayak gini ya pak Atau mas Lutti Sama disana sama sobat selai semuanya Kan itu semuanya dari alam Setiap apapunnya dari alam Kan pasti punya energi ya pak Yes Apapun itu kan Jadi kalau kita lebih Lebih kayak care ya Pasti mereka juga energinya akan memancar sama aura kita Kaliannya gitu Iya Jadi frekuensi energi itu Frekuensi bener Tersamakan Iya Ibarat kata kalau kita jalan satu kaki nyampe sih Betul Tapi kalau sama punya dua kan bisa berlari Betul Cuman itu aja Jadi awalnya memang Yang men-trigger Pak Agus Karena Untuk meningkatkan Ya Kualitas diri lah Kualitas diri lah Lebih pede gitu Gampang gak sudah Jelasin Ke Mas Lutfi dulu ya Pak Agus ya Mas Lutfi Kris-kris yang Banyak diceritakan Entah itu di film Horror Atau Entah itu di podcast-podcast yang memang Membahas masalah misteri Itu kan selalu Ada cerita misterinya Nah tahun ini kalau gak salah awal tahun Kemaren ada film dari Korea Itu judulnya Exuma Aku sempet nonton Itu tentang paku bumi Ya Aku tidak ngomong si Siapa yang ngejajah dan dijajah Tapi Kalau ngomongin di Korea Itu ada paku bumi Yang dipaku Untuk menjaga Kestabilan A, B, C, D, E Berarti kalau di Indonesia kan Pasti ada paku bumi Nah apakah paku bumi itu juga Termasuk keris juga Menurut pandangan Mas Lutfi Apakah beda? Aku gak berani Mas Yowkerni Itu kan ranahku ya Mas Yowkerni Tapi kalau sepemahaman ku Paku bumi itu Ya bisa jadi itu bentuknya keris Atau kayak Bentuk batu alam Kayak Penanda Kayak gitu Ya dimana sebelumnya itu ada ritual-ritual khususnya Ya Ya Dan saya tidak tahu disintunya Ya AC AC Kalau pandangannya Pak Agus gimana Pak? Apakah paku bumi yang selama ini dimaksud sama banyak sekali netizen sekarang Khususnya di Indonesia sih Pak ya Apakah paku bumi itu gambarnya seperti paku bumi yang literally paku bumi Atau memang seperti yang digambarkan sama Mas Lutfi Atau seperti gambaran saya yang keris kecil aja Karena Sempet Pak Ada omongan dari si mendiang kakek saya dulu Arjuno itu ada krisis yang ditanam disitu Sebagai penjaga agar tidak terjadi sesuatu hal Nah apakah itu pemahaman sama dengan si paku bumi itu menurut Pak Agus? Jadi kalau menurut saya Kita harus dalami dulu pengertian paku bumi yang dimaksud apa Karena sejatinya memang walaupun bumi kita itu bulat ya Iya Segala sesuatu itu butuh penyeimbang Nah setiap daerah mempunyai sentral energi yang berbeda-beda Betul Nah kalau bentuk paku bumi sendiri itu memang seperti kata Pak Lutfi sampaikan Mas Lutfi sampaikan Itu tidak harus berupa paku Tidak harus berupa keris Tidak harus berupa pedang Bisa apapun yang mempunyai energi yang dahsyat Karena nasihatnya namanya paku itu kan mengikatkan Menguatkan Tidak gampang lepas Kalau energinya kecil saya rasa mudah terlepas Sehingga yang penting sebenarnya adalah penempatan energinya Oke Seperti itu Pak tapi kalau misalnya kita ngomongin energi itu apakah Contoh ini ada krisis yang memang energinya itu tidak cocok dengan saya gitu Nah apakah kan selamanya tidak cocok Atau ada waktu dimana istilahnya penyesuaian gitu Kita bisa menyesuaikan dengan energi barang tersebut atau seperti apa Ya Jadi untuk para pecinta penggemar kris Sebelum mempunyai kris Saran saya punya namanya Betok atau wadung atau istilahnya penyeimbang Apa penyeimbangnya itu Pak? Nah istilahnya itu Apa Pak Lufi saya kok jadi lupa Kalau yang semacam Menyamakan frekuensi itu Jadi ada namanya sendiri Setelahnya Ah mohon maaf saya kok jadi lupa Itu sebuah teori K atau sebuah sebuah apa Pak? Enggak itu memang betul Jadi kalau misalnya saya krisnya banyak kemungkinan Oh maaf pusoko tindih Pusoko tindih Pusoko tindih Namanya pusoko tindih Pusoko tindih itu Pusaka Yang bisa menetralkan atau menyimbangkan Energi Energi Keris yang kita suka tapi dia Enggak cocok sama kita Oh Itu namanya pusoko tindih Itu sebuah benda Pak? Pusoko tindih itu benda? Ya pusoko tindih itu bisa jadi seperti tadi saya sampaikan Betok atau wadung Pak mohon maaf betok itu apa? Jenis Jenis apa? Betok itu semacam keris Tetapi bentuknya lebih menyerupai kayak Tomba Kayak cembung kadang masih kayak gini ya Oh Iya 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 aku pernah tau itu Ada kan? Di film-film ada kan pasti di film-film dukun-dukun itu Di TV TV itu kan? Iya Enggak Pak serius maaf loh ya Pak Tapi aku pernah lihat gambaran ke situ Iya yang agak cembung terus Balik ke sini gini kan Ektrometnya si Krishna itu Tapi Bisa berdiri gitu kan Maksudnya kayak gini itu kan Pak? Iya Bukan Trisola loh ya Jadi gampangnya kayak gini Kalau bentuk dari samping dia lebih meng-oval Iya Lebih simpelnya Itu itu sebagai penyik imbang ya Pak? Iya pusoko tindih Pusoko tindih Nah Pak kalau ngomongin masalah pusoko tindih Berarti kan pusoko tindih juga Selalu diproduksi Pak Kalau setiap orang Atau era ya Setiap era ya Diproduksi enggak itu loh Mas Nah jadi Orang sekarang berbicara pusoko tindih Tapi mencarinya juga enggak mudah Iya Betul Ada pun Ya tadi nilai numismatiknya Nilai kelangkaannya Membuat dia itu tidak punya nilai Dasar Tergantung Suka-sukaan aja Saya suka Saya mampu Saya bayar Saya suka enggak mampu Enggak usah Nyari yang sama Tapi harganya agak Berbeda Berbeda Tapi untuk kata kalimat produksi Sampai detik ini yang saya tahu Namanya pusoko tindih itu Hanya didapat dari temuan Oh Jadi sudah barang peninggalan ya Pak Maksudnya sudah dibuat dulu-dulu Tapi akhirnya berpindah tangan Berpindah tangan Temuan ya bisa dari dasar sungai Atau tanah Seperti itu Jadi dia ditemukan Iya Makanya kalau kita lagi jalan-jalan Temu barang kan Hati-hati Enggak boleh sembarang dibawa pulang Gitu kan Takutnya itu tadi Kalau misalnya energinya enggak sama Kan Kasian Tidak bisa mengontrol Tapi Pak Kalau misalnya kita ngomongin di perjual belikan Bayar membayar itu Apakah Kris sekarang itu termasuk Barang yang Ngual banget Atau Ya sebenarnya ada yang Masih rata-rata gitu Ya Kris itu Yang paling utama adalah Tus ya Tus itu tangguh utuh sepuh Tangguh utuh sepuh Ya Jadi Semakin Kris itu umurnya Tua Dan kondisinya utuh Enggak gripis Enggak golong Enggak apa Dan dia memang didapat dari era-era Majapahit ke belakang Itu Lebih mahal Biasanya seperti itu Tapi tidak Tidak menutup kemungkinan Yang di depannya juga Ada yang mahal Karena pada saat Kris itu kan tidak hanya kita melihat Era Kayak lukisan Tidak hanya melihat pelukisnya Tapi Lukisannya Betul Nah lukisannya Di dalam itu ada temanya Ya Ada maknanya Apa yang kita tuju Apakah kita ingin mencari Kemudahan atau membantu Mempercepat untuk Kultivasi di kekayaan Kultivasi di kekuatan Kultivasi keibadah Ya Itu juga ada maknanya Itu ada maknanya Hanya ada harga tersendiri juga ya Pak Tidak ada harga dasarnya Oke Tapi kalau kita berbicara Rata-rata ya Ya berbicara di angka Ratus hingga ratusan juta Ratusan ribu Ratusan ribu Ada Ya aku sih percaya itu sih Karena aku pernah ketemu Sama salah satu temennya Bapak yang Maaf ya Saya sebut nama Gak apa-apa ya Pak Um Heru itu Aku bilang Agak gini Kenapa soalnya Ya aku gak nyalain sih Namanya orang hobi Orang suka ya Pak Ya namanya hobi suka Nominal Berarti maksudnya Sampai berapa Rupiah pun itu Tetap di Aku tuh pernah Satau Satu Keris Kayak Si Ini Pak Di pewayangan Semar Tapi Kayak kipas gitu Pak Gede segini Gitu kan Nah dia cerita Ini aku dapet dari Yogyakarta Dari Apa Pemangku Pak Apa sih Ya itulah Pak Padat Gitu Dapet Dikasih Terus Ini harganya agak sedikit mahal Padahal sebenarnya Pak Mohon maaf ya Mas Lutfi sama Pak Agus ya Tipis banget Tapi tipisnya tuh Bukan kayak tipis Tipis kayak alumunium Bukan Tapi memang kayak Padat Padat ya Padat Padat ya Terus Satu lagi Mas Lutfi Itu yang aku pegang Terus aku kayak Kesetrum Dan aku gak berani lagi Kayak gitu Ya sampe kayak kesetrum Itu rasanya Kayak kejut Kayak gitu Nis Itu aku kan Keluar dari ruangan Orangnya suka Lukisan-lukisan Sama berang-berang Kayak gitu Keluar Itu ada Mbak-embak cantik banget Pak Itu duduk pake selenang Sambil gini Lihat Jadi aku tuh Jalan itu Lorong rumahnya itu Deket paling sekitar 3 atau 4 meter Itu diliatin sampe aku keluar Terus aku kira Keluarganya cosplay kali ya Selendangnya selendang biru Ya selendang-selendang berbeda Selendang-selendang berbeda Itu sama ngeliat gitu Setelah aku tanya Pak Itu Omeru kok ada sih keluarganya Yang malem-malem pake baju kayak gitu Gak ada Mas Itu tadi apa Ya Terus aku mikir Mungkin itu Penunggu kali ya Pak Ya Mas Musfi ya Gak tau ya Nanti kita bahas Misalnya main kita yang terakhir Karena aku masih Penasaran sama Setiap barang yang Diproduksi sama Sama Orang-orang zaman dulu tuh Apakah Setiap barangnya ada Kodamnya Wiss Kayak Cinta Luna Berat ya Kodamnya Kamu juga punya kodam gak sih Punyalah Hati-hati jangan dibuka Ini nanti kodamnya lari Kita kembali lagi ya Saat lagi Tetap di Slice Show Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan pasti pertanyaannya Pertanyaan yang di luar nai lah kan Tidak kan Pasang laki kan Apa itu Bapak Iya Ya Allah Bapak itu selalu mendemani kamu Gitu loh Iya Yang lebih seru lagi itu juga Kalau kita ngomongin tentang alam sebenernya Karena Apa ya Kalau bisa Aku bahasakan itu gak ada ujungnya Gitu Makanya Kenapa kok orang selalu bilang Kalau misalnya jalan-jalan Pergi ke alam Hiking dan lain sebagainya Itu kalau ngomong dijaga Jangan aneh-aneh Karena memang Ya itu tadi kata Mas Lutfi Alam itu merekam semuanya Gitu ya Dan kita gak pernah Tahu Apa yang kita Bicarakan itu Cocok gak Dengan alam pada saat itu Dan hukum tabur tuai pun juga ada Hukum tabur tuai Horror banget sih Pembicaraannya Ini juga sudah mulai horror ini pembahasannya Aku sudah mulai takut Ngobrol ini masalah Kodam ya Yang Saya gak paham itu apa Yang sepaham saya adalah Kayak di film ini loh Mas Lutfi sama Pak Agus Mungkin dulu jini-oh jini Kayak perang Terus ada jini-oh berarti itu ada kodamnya Gitu Apakah memang pengertian kodam di Kris-kris itu seperti itu juga Yang ada Maksudnya energinya itu Bisa berbentuk seperti Apa yang tadi saya Apa Jelasin Iya Jadi Energi itu Karena dia berbentuk luas Dia bisa menyerupai apa Saja yang Dia Sesuaikan Dia mau Pak mohon Saya potong dulu Menyesuaikan tuh Apakah ada tingkatannya Pak Kayak Kalau di film drakor kan Gumiho itu Dewa Yang paling Ini ya Kak Emma ya Kalau ngomorin masalah drakor itu kan ada Tingkatan-tingkatannya Apakah Kayak itu juga Ada Ada tingkatannya Mas saya juga penasaran Kadang ada orang yang bilang ya Kalau misalnya kita Melihat Itu Sesuai dengan apa yang kita pikirkan Iya Jadi kalau misalnya kita takut Ya nanti Yang muncul Menakutkan Tapi kalau kita Ya udah Istilahnya Percaya kalau itu ada Cuman Ya wujudnya gak akan Menyeramkan itu Itu bener gak sih Pak Jadi kalau Menurut saya Untuk mengatasi rasa takut Itu kita tanya Kediri kita Kalau misalnya saya melihat Makhluk Ini Saya Pasti akan takut Pasti akan keringat Pasti akan terkejut Pasti akan lari Mungkin juga jatuh Ya kalau sudah pasti Kenapa kita takut Iya sih Cuman Pak Gak keren Cuman kan Ya shocknya sedikit Sisanya sik-sik shock Sik-sik shock Kita shock sedikit Tapi Balik lagi tadi ke Pertanyaan saya Yang masalah kodam Itu tadi Menurut Bapak bagaimana Apakah memang Setiap keris Itu pasti ada kodamnya Ya jadi untuk Karena tadi kan di awal Saya sempat menyampaikan Bahasanya Saat pembuatan itu Ada doa Ada ritual Dan pasti Empu dulu itu Membuat keris itu Tidak masal Betul Permintaan khusus Semakin tinggi Tingkatan empu yang Mesan hanya Kalangan Tertinggi juga Atau pejabat tinggi Oke Nah oleh karena itu Otomatis Dia mempunyai Energi bentuk Yang sudah Dibayangkan Atau Disesuaikan dengan Permintaan Oleh si empu Oleh si Jadi diperuntukkan Untuk siapa yang Pesan ya Iya Oke Dan dia posisinya itu Apa namanya Pada saat tidak dirawat Atau mungkin semakin kesini Semakin hilang Dan ini Kalau Saya Kita lebih Senang itu Meng-cloning Energi tadi Bukan dari Mengambil dari Bangsa Jin Tapi dari Energi Alam Jadi kita Cloning Kita samakan Dengan kekuatan Kita ambil dari Unsur alam Api Air tanah udara Jadi kayak Ngeracik ya Sesuai dengan Kekuatannya itu Paham 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 sebenarnya Cuman Pembicaraan memang Masalah kayak gitu Kayak gitu Kayak berat Makanya tadi Mas Lutri sempat bilang Ada kelasnya Iya bener ada kelasnya Gak bisa kalau kita sehari Apalagi ini cuma satu jam Loh kita ngobrol Terus langsung paham Ngelontok Yo Kayal ya say Iya Tapi aku sangat penasaran sekali Sama Kayak Chris Yang katanya Ada Pak ya Maaf ya Aku pernah denger nih Di lingkupku Entertain itu Kamu pegang Oh Chris ini yang Kayak pewayangan Itu apa Pak Semar Yang kecil Itu untuk Maaf ya maaf Kalau salah Katanya untuk Biar auranya bagus Terus Banyak orang yang tertarik Kayak gitu kan Pak Iya Nah Karena aku tuh Lebih banyak takutnya Daripada menghiakannya Mending saya tidak Kan gitu Cuman kan banyak sekali Teman-teman saya yang Mereka Enggak apa-apa rugi Uang yang penting Saya dapat itu Nah apakah Dengan mendapatkan itu Katakanlah Langsung cocok Gitu kan Enggak sih Pak ya Iya gak sih Mas Lutfi Sebenernya kan itu Keris itu kan Kalau bahasa modernnya Mas ya Kalau katanya Mas Agustu Tadi kan Buat menambah kepercayaan diri Kultivasi ya Kalau bahasa kerennya Itu lebih buat Tools Tools Media Media ya Jadi kayak Kayak sampean Ini lagi Kurang sehat nih Ya harus minum vitamin ini Buat menambah Metabolismenya Biar bagus ya gitu Kalau Dengan kasus tadi Yang entertain itu Kayak Semar ya Kalau secara filosofi Kan ada Kayak gininya kan Itu kan Itu Menambah Pencerahan ke kita Petunjuk Jadi kayak Ide-idenya kita itu Lebih kreatif Oh makanya teman-temanku Kreatif sekali Enggak Bukan kamu Bukan kamu Teman-teman yang malam itu nih Kan kreatif Sekarang naik Tingkatan sekarang levelnya Tapi itu masuk ke Sugesti juga gak sih Mas Lutfi Ya kalau Ke psikologi ya Pasti Masuklah Kalem bawah sadar Ya gitu Maksudnya kalau bisa di Bisa dikaji Sebenernya sih Makanya gak usah Takut dengan Hal-hal seperti itu Gak takut Mas Tapi kalau memperlihatkan Dengan wajah-wajah yang ngoror Itu lah Ampun saya Lebih takut mana Makhluk halus Sama manusia yang Manusia jahat Manusia jahat Arya lebih takut Yang sana kembali sih Iya kan Manusia itu jahat Depannya aja baik Enggak sebenernya dia baik Tapi bisa jadi jahat Gitu kan Makanya jangan pernah percaya ke siapapun Percaya sama Tuhan sama diri sendiri Caya ke orang Nanti kalau kamu ditikam Kamu mati Ya sabar Sabar Makanya aku pakai baju jaring-jaring Mau aku jaring semuanya Aku mantel banget Nah Pak terakhir sebelum kita closing Pak Agus sama Mas Lutfi Satu pesan Karena tema kita mengangkat Bukan mistisnya Tapi lebih ke warisan Budaya Nusantara Iya Apa yang ingin Pak Agus sampaikan ke masyarakat Tentunya ke anak-anak muda juga Agar Bagaimanapun juga Namanya warisan Kalau gak dijaga suatu saat akan hilang Mungkin dari Pak Agus dulu Ya jadi untuk Pemirsa Yang melihat Jadi sebelum kita Menyenangi Keris Kita Pahami dulu filosofinya Karena sejatinya di Keris itu Itu lengkap sekali Ada cerita Tentang pengetahuan sejarah Tentang bagaimana Cara kita Membawa diri kita Ke masyarakat Bahkan Terlebih Utama lagi Di dalam keris itu Juga ada Cerita Bagaimana kita Bertawaduk Iktiar Berdoa Kusuh Kepada Tuhan masing-masing Seperti itu Jadi Bagi yang ingin Mendalami Atau menyukai Mencintai keris Bagi warisan budaya Yang sudah lama ada Jangan disiasiakan Pahami dulu Filosofinya Baru kemudian Cintailah Keris Warisan budaya Nasional kita Pahami dulu Filosofinya Jangan sembarangan ya Oke Kalau dari Mas Lutfi ada Apa pesanmu? Ada kah? Ada dah Ada kah? Apa Mas Lutfi? Kembali ke tema tadi mas ya kan Warisan Nusantara ya kan Nah Keris merupakan Warisan Nusantara Nah Di dalam diri kita Juga ada warisan Apakah itu? Hati Nah Jika kita mampu Menjaga Keris dengan baik Maka coba belajar untuk Menjaga Hati yang baik Nah sama-sama bening nih Nah kalau Sama-sama positif Diri kita Dan keris itu Beresonansi Nanti hasilnya itu Dampaknya bagus Oke Gitu Tips Menjaga hati tetap Bersih Tetap positif Mas Lutfi apa satu aja? Ada kelasnya ya Mas Ada kelasnya Kita diseru bayar Menjaga hati tetap bersih Itu berarti Gunakan mata untuk melihat Gunakan telinga untuk mendengar Gunakan mulut untuk berbicara Apa adanya Betul Sering-sering bercermin lah Daripada kita Mengkoreksi orang lain Koreksi diri kita sendiri Tau kan gunanya Spion itu untuk apa Kalau spion itu lihat ke belakang lah Untuk melihat ke belakang Tapi kan untuk melihat juga Keperluan kita Kala itu Kalau cermin kan Kita mau belok Kita mau belok Aman gak? Kita mau berhenti Aman gak? Tanya Nanti kalau sudah Kedelutuk bingung sendiri Katanya kalau orang Jawa Katanya orang Jawa Aku ingat banget Katanya Si mendiang Kakekku itu bilang Si Kakekku bilang seperti ini Apa? Jangan kebanyakan Makan sesuatu hal yang tidak baik Nanti kalau Muntah Kamu sendiri lo yang bingung Gitu kan Katanya Mau Oh iya sedius Makanya kamu itu jangan banyak Makan sesuatu hal yang tidak baik Apa? Baik-baik Ya aku kalau makan ya Ya kalau kamu ngajaknya yang gak baik-baik Mama Rot Inilah Mama Rot Oh playing victim mah Playing victim perlu tak bukakan WA ini mah Enggak gak Kan kita adalah pertemanan yang sangat baik kan Baik sekali Baik kan Baik 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 Akhirnya kita tidak tahu Akhirnya nanti diklaim sama negara lain baru kita bingung Bingung Terlambat ya Fun fact Banyak sekali kris-kris yang ada di museum luar negeri kayak di Belanda sama di Amerika kemarin aku lihat di tiktok Sudah mulai ada disana gitu ya Bukan sudah mulai ada disana Sudah disana Sudah disana Sudah disana Tidak hanya keris aja tapi kayak arca Terus apa Kepalanya patung gitu Yang itu sebenarnya adalah warisan yang perlu kita jaga untuk Apa ya Kenangan dan pastinya pelajaran untuk anak cucu kita gitu Betul sekali Dulu adalah rojonggrang yang seperti ini nak Makanya Si Lawannya rojonggrang siapa sih Pak Mas Agus Si rajanya itu yang Itu siapa? Lembu Lembu itu ah Eh Bandung-Bondowoso Nah si Ceritanya Bandung-Bondowoso ingin mendapatkan cintanya rojonggrang Kan harus bangun seribu candi dulu Filosofinya apa Apa Ya jangan pernah menyerah dong kalau ada mimpi gimana sih kamu itu Trobos terus ya Trobos terus Namanya wanita itu kan ya Iya Waduh di giniin acaca lulu Ya intinya semoga hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang manfaat Mbak Tull kita tunggu kedatangannya Pak Agus lagi dengan membawa Chrisnya Yang paling disayang juga boleh dibawa kesini Bagus next time sama Mas Lutfi datang kesini ya Saya pingin merasakan energinya Pak Maksudnya yang kita ambil yang misis-misis aja Kalau ini kan dasarnya ini kita bicara masalah Chris kan Iya bener Kita tuh kayak tau wujudnya gitu loh terus rasanya gimana gitu kan Boleh gak sih Pak Agus Sebenernya kalau untuk membawa Chrisnya bisa tetapi Dari tadi kita bilang manusia itu kan makhluk yang paling egois Iya Terkadang mereka lupa bertanya maumu apa Maupun apa Kalau mereka tidak mau ya gak akan bisa Semoga mau deh ya Egois Egois banget Maksa 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 Makasih Pak Agus Terima kasih Makasih Kak Elma Sudah menemani next time Jadi Masuk lagi ya Kak ya Ini kita lagi butuh asupan psikologis Kita sudah mulai agak semerawat ini soalnya Kak ya Kita butuh sharing-sharing Aduh aku sih bersyukur sekali ya Puji Tuhan Alhamdulillah luar biasa hari ini Apa? Banyak ilmu sih yang aku dapat dari episode Bener pasti Di setiap episode kita kan selalu ada ilmu Ya karena kita selalu memberikan Banyak sekali ilmu secara tidak langsung lewat celotean kita Betul Kita ketemu lagi gak tau kapan ya Kita pamit dulu Bye